Pertanyaan bunda, dimana anak usia 3 tahun 6 bulan Kalau ditanya malah menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan Itu kenapa ya? Nah, perlu ayah bunda pahami bahwa itu namanya adalah kekolalia Atau namanya membeo Nah, membeo itu sendiri sebenarnya wajar atau normal Karena itu sebuah fase perkembangan bicara anak Cuma itu normalnya di usia 10 bulan Jadi, bayi 10 bulan itu akan terjadi fase namanya e-colalia Nah, paling lambat itu adalah sekitar usia 2 tahun sampai 3 tahun itu sudah harus menghilang seharusnya Karena anak sudah lebih paham tentang kuasa kata Paham tentang pertanyaan dan kuasa katanya makin luas Nah, e-colalia itu sendiri itu biasa terjadi Kalau masih ada di sekitar usia 2 tahun, 3 tahun tadi Biasa terjadi pada anak-anak dengan spektrum autisma Nah, beda lagi dengan kasus toret sindrom Di mana anak tiba-tiba berteriak atau uncontrolled voice Itu berbeda bukan e-colalia Nah, pada kasus tadi yang autistic spectrum discredit tadi E-colalia Nanti akan dibagi menjadi 2 jenis Yang jenis pertama adalah e-colalia interaktif atau fungsional Biasanya e-colalia ini masih bertujuan untuk komunikasi Tapi yang jenis kedua adalah jenis e-colalia yang non-interaktif Dimana tidak bertujuan untuk komunikasi Nah, bagaimana treatmentnya nanti ayah bunda Kalau sudah lewat tadi di usia 2-3 tahun Kok masih terjadi e-colalia? Harus membawa ke tempat terapi Gaglinik tubuh kembang akan dilakukan terapi ubicara Nanti akan dilakukan teknik yang namanya berhenti titik berpikir Nah, jadi seperti ini contohnya Nah, biasanya nanti akan menggunakan konsep yang sudah dikuasai Konsep yang sudah dikuasai itu seperti contoh nama Gitu ya Misalnya gini Dan ini mengkombinasi antara titik berhenti tadi dengan tepukan Misalnya contoh begini Riyo Riyo Oke Riyo 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 Oke, siapa? Riyo Iya, siapa namanya? Riyo Iya, siapa namanya? Riyo Nah, jadi nanti akan bertambah mengkombinasi dengan pertanyaan yang lebih diperbesar Pertanyaan yang lebih diperpanjang Sampai anak itu paham antara mana pertanyaan dan mana jawaban Oke, begitu Semoga bisa diterapkan Sampai jumpa